Sobat SGP, sesaat lagi kita simak informasi terkini. Dan informasi kali ini langsung kita lansir dari portal berita regional.kompas.com dengan headlines. Di antara tumbukan gula rafinasi, polisi temukan 144 kg ganja tujuan Jakarta. Ini adalah gambar atau juga foto barang bukti ganja sebanyak 144 kg asal Aceh dipamerkan Polda, Banten. Diambil oleh kompas.com, Rashid Rido. Dari Serang, diberitakan dan dilansir dari kompas.com, Polda, Banten kembali berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis ganja. Sebanyak 144 kg di res area tol Tangerang Merah. Ganja asal Aceh dengan tujuan Jakarta itu diselundupkan menggunakan truk fuso pembawa gula rafinasi pada 5 Agustus 2020 lalu. Selain barang bukti 144 kg, polisi berhasil mengamankan 5 orang tersangka dan di 3 lokasi yang berbeda. Kelimanya, Yanni MT 40 tahun dan LA 29 tahun asal Lampung diamankan di res area km 68 tol Tangerang Merah. Mereka berperan sebagai pengirim barang. Kemudian, FA 22 tahun dan RP 20 tahun asal Jakarta diamankan di perumahan Tangerang New City berperan sebagai penerima barang. Selanjutnya, RF 25 tahun asal Jakarta diamankan di jalan Pramukasari 3 Jakarta Pusat berperan sebagai pengambil barang di Jakarta dan penyimpan barang. Kapolda Banten Irjen Polisi Viandar mengatakan narkoba jenis ganja sebanyak 144 kg akan diedarkan di wilayah Jakarta. Namun, saat melintas di wilayah Banten, tempatnya di tol Tangerang Merah, jejaran Direkturat Narkoba Apolda Banten berhasil menggagalkan peredaran ganja tersebut. Ganja asal Aceh ini tujuan Jakarta melintas wilayah Banten berhasil ditamankan, kata Viandar saat ekspos kasus di Mapolda, Banten pada hari Rabu 19 Agustus 2020. Guna mengelabui petugas, ganja sebanyak 144 kg dikemas ke dalam tiga karung dan disembunyikan ditumpukan gula rafinasi. Ancaman pidana mati Memang dalam situasi COVID-19 ini, polisi memberikan pelayanan bagi pengiriman sembako agar cepat diantar kepada masyarakat, namun disalahgunakan oleh para pelaku untuk mengirimkan narkoba, ujar Viandar. Direktur Reserse Narkoba Apolda Banten Kombes Polisi Susatio Purnomo Condro menambahkan pengungkapan ganja sebanyak 144 kg merupakan pengungkapan tersebar terbesar kedua selama kurun waktu dua pekan. Sebelumnya, Polda Banten mengamankan ganja sebanyak 159 kg dan mengamankan 9 orang tersangka. Barang bukti bernilai banyak ini bisa menyelamatkan 30 ribu jiwa, generasi bangsa, kata Condro. Pasal yang disangkakan 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2, pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Demikian informasi yang kita lansir dari Kompas.com dan terima kasih untuk Anda yang sudah menikmati acara ini dan juga sudah menyimak informasinya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe di channel Youtube Bastomi Bitsamsudin dan juga channel Youtube Plasma Production Lampung Timur. Akhirnya langsung dari studio Radio SGP 97,8 FM Bandar Seribawono Lampung Timur, saya undur diri. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di 97,8 FM Bandar Seribawono Lampung Timur. Saya Tommy Bastomi undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Baru saja kita simak informasi terkini dipersembahkan oleh channel Youtube Bastomi Bitsamsudin dan channel Youtube Plasma Production Lampung Timur. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.